Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar Ada kabar yang sangat menyenangkan Bahwasannya tenaga honorer kelompok ini menjadi prioritas dalam pendataan tenaga non-ASN 2022 Sungguh berita ini melegakan tenaga honorer khususnya kelompok ini Penasaran dengan informasi selanjutnya? Simak terus ya di video berikut Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Dikutip dari jpnn.com Dan judulnya sebagai berikut ya Honorer kategori 2 dan non-kategori 2 Memang prioritas masuk pendataan non-ASN Ini merupakan berita baru ya Ini merupakan berita baru ya 26 Agustus 2022 Jpnn.com Honorer kategori 2 dan non-kategori 2 Bisa bernapas lega Karena menjadi kelompok pegawai yang masuk pendataan non-ASN Oleh badan kepegawaian negara BKN Surat edaran menpan RB Tertanggal 22 Juli Tentang pendataan tenaga non-ASN Di lingkungan instansi pemerintah Mengatur sejumlah syarat Bagi honorer yang akan didata Deputi bidang sistem informasi kepegawaian SINKA BKN Bapak Suharmen menyebut Pendataan hanya dilakukan terhadap dua kelompok Yaitu honorer kategori 2 dan non-pegawai ASN Nah jadi buat teman-teman ya Yang tidak termasuk ke dalam kategori 2 Tenang saja ya Tetap menjadi prioritas Di sini Pak Suharmen menyebutkan ya Pendataan ini memprioritaskan dua kategori Yaitu kategori 2 dan non-kategori 2 Alias pegawai non-ASN Bapak Suharmen mengatakan Honorer kategori 2 yang didata Harus terdaftar dalam database BKN Sedangkan pegawai non-ASN Hanya yang bekerja di instansi pemerintah Jadi yang didata hanya honorer atau tenaga non-ASN Yang bekerja di instansi pemerintah Kata Suharmen kepada JPNN.com 25 Agustus Dia menjelaskan Dia menjelaskan dalam surat edaran memfan RB tersebut Juga diatur 4 ketentuan lainnya Dan 4 ketentuan lainnya itu adalah sebagai berikut Untuk yang pertama Pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat Dan APBD untuk instansi daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa Individu ataupun pihak ketiga Dua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Kalau di sekolah ya oleh kepala sekolah Ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun Pada 31 Desember 2021 Berarti ini SKnya per Januari 2021 Sehingga 31 Desember 2021 Sudah masuk ke dalam hitungan 1 tahun Empat, berusia paling rendah 20 tahun Dan paling tinggi 56 tahun Pada 31 Desember 2021 Menurut dia Sampai saat ini Belum ada perintah lanjutan kepada BKN Selain melakukan pendataan Hasil pendataan honorer Kategori 2 itu akan menjadi database BKN Untuk menentukan kebijakan apa Yang akan diambil pemerintah Dalam penjelasan masalah honorer Sebagai mandat PP nomor 49 tahun 2018 Dalam PP tersebut ditegaskan Pada tanggal 28 November 2023 Status kepegawaian itu Hanya 2 Yakni PNS dan PPPK Ya, inilah informasi pada pertemuan kali ini Bahwasannya Ada kabar yang melegakan Untuk honorer kategori 2 Dan non-kategori 2 Yang memang ini menjadi prioritas Masuk dalam pendataan non-ASN 2022 Ya, tetapi tentunya Harus memenuhi kriteria yang lainnya Ya, diantaranya usia Itu tidak boleh kurang dari 20 tahun Dan tidak boleh lebih dari 56 tahun Per 31 Desember 2021 Selamat buat tenaga honorer Kategori 2 dan non-kategori 2 Yang memenuhi kriteria pendataan non-ASN Admino akan ya Semoga seluruh tenaga honorer di Indonesia Segera diangkat menjadi ASN Amin Wassalam Surah 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 kategori 2 Terima kasih.